Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi agarang pendapatan dan belanja negara APBN per Oktober 2023 untuk pertama kalinya APBN defisit 700 miliar rupiah atau 0,003 persen terhadap produk domestik bruto. Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi APBN kita yang berlangsung pada hari ini. Sementara untuk keseimbangan primer masih surplus 365,4 triliun rupiah. Surplus APBN juga ditopang oleh penerimaan negara sebesar 2.240,1 triliun rupiah atau tumbuh 2,8 persen secara year-on-year. Ada pun belanja negara kontraksi 4,7 persen year-on-year menjadi 2.240,8 triliun rupiah. Keseimbangan primer adalah total pendapatan negara dikurangi anggaran belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Ditambahkan Sri Mulyani defisit APBN per Oktober 2023 ini disebabkan oleh pendapatan negara yang mencapai 2.240,1 triliun rupiah. Ini tumbuh 2,8 persen secara tahunan, serta sudah menyentuh 90,9 persen dari target APBN 2023. Dengan posisi ini, maka postur APBN sudah mulai defisit sebesar 700 miliar atau 0,003 persen dari GDP. Namun dari sisi keseimbangan primer surplus Rp365,4 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton!